Hal tersebut disampaikan Kepala Kejati NTB Sungarpin saat mengelar Satur Rahmi dengan pimpinan DPR NTB Senin tadi. Sungarpin menegaskan pihaknya akan mempelajari dan meneliti perkara terbasuk perkembangan kasus dugaan korupsi Wakil Bupati Kuwate Lobok Utara, Dhani Carter Pebrianto. Sebagai penjabat baru di Kejati NTB, Sungarpin menjelaskan bahwa tidak boleh perkara terlalu lama mengendap meskipun ada SOP, namun tidak mengikuti bunyinya sekian bulan. Oh, itu? Itu nanti ada SOP, tapi SOP itu tidak terus bunyinya mengikat sekian-sekian. Ini sudah enam bulanan soalnya dipertanyakan. Seperti yang diketahui Wakil Bupati KELU, Dhani Carter Pebrianto ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 September 2021. Pada proyek ini berperan sebagai konsultan pengawas dari CP Indo Mulia Konsultan. Karena diduga muluskan kedua proyek bermasalah itu sehingga proyeknya dibayar lunas yang menimbulkan kerugian negara mencapai 1,75 miliar. Selain wanggup KELU, Kejati NTB juga menetapkan 4 tersangka lainnya, yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara beri sinial SH, pejabat pembuat politmen BPK proyek AZ, kuasa Direktur PT Batu Baraguru, MF, dan Direktur CP Indo Mulia Konsultan. Namun demikian hingga saat ini penetapan Dhani sebagai tersangka atas dugaan korupsi itu masih misteri, karena belum dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh penyidik Kejati NTB.